Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Belanda memiliki sejarah panjang dalam menghadapi bencana banjir. Hal ini tidak terlepas dari topografi Belanda yang sekitar 1.3 atau 27 persen wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Dari total luas wilayah Belanda, sekitar 59 persen memiliki potensi terendam saat terjadi badai besar atau kenaikan permukaan air laut. Pada awalnya, Belanda mengatasi masalah ini dengan membangun kincir angin polder pada abad ke-15. Kincir angin tersebut berfungsi untuk mengompak air keluar yang kemudian dialirkan ke laut. Karena banyaknya kincir angin, Belanda mendapatkan sebutan sebagai negeri kincir angin dan menjadi ikon bagi negara tersebut. Namun, pada tahun 1953, datanglah banjir besar akibat terjangan air dari laut utara. Banjir tersebut menewaskan sebanyak 1.836 orang, 70 ribu orang dievakuasi, 9 persen lahan pertanian terendam banjir, dan menghancurkan sekitar 10 ribu bangunan. Untuk mencegah bencana serupa terulang lagi, setelah kejadian itu Belanda membuat proyek yang bernama Delta Works. Proyek Delta Works merupakan sistem pencegahan banjir yang terdiri dari peletakan 13 bendungan, termasuk pintu air, tanggul, dan banyak lagi untuk melindungi Belanda dari banjir laut utara. Delta Works juga berfungsi untuk menyediakan air minum segar serta irigasi. Pengerjaan proyek ini dimulai pada tahun 1954 dan selesai pada tahun 1997. Mega proyek ini diakui sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia modern oleh American Society of Civil Engineers. Di antara bangunan terbesarnya, Osterschel D adalah bendungan terbesar dari 13 bendungan dalam proyek Delta Works. Panjangnya sekitar 9 km yang terdiri dari 62 pintu baja untuk mengatur aliran air dan merupakan bagian yang paling sulit serta paling mahal dalam proyek Delta Works. Karena pada waktu itu perkembangan model komputer serta simulasi perangkat lunak belum seperti saat ini, mereka menggunakan Water Loop Boss, yakni tempat pengujian sebelum konstruksi Delta Works dimulai. Sebelum konstruksi dimulai, para insinyur mencari lokasi uji coba agar dapat mempelajari efek dari membendung lautan. Mereka membangun model skala hidraulik dari bendungan, pintu air, tanggul, hingga penghalang badai di tempat yang dikenal sebagai Water Loop Boss. Pada dasarnya, Water Loop Boss berguna untuk membuat tiruan dari alam pada tingkat tertentu dalam skala yang lebih kecil. Untuk proyek Delta Works, mereka membangun 35 model skala besar yang mensimulasikan berbagai komponen dari proyek Delta Works. Selain untuk pengujian Delta Works, Water Loop Boss juga digunakan oleh insinyur dari berbagai negara untuk menguji pelabuhan, sungai, hingga pantai. Namun, seiring perkembangan komputer, Water Loop Boss ini ditutup pada tahun 1996 dan saat ini menjadi salah satu tujuan wisata di Belanda. Seperti pembangunan penghalang badai Osterscher de Kering pada tahun 1961, bangunan ini merupakan struktur ketiga yang dibangun serta bagian dari sistem manajemen air Delta Works. Penghalang badai tersebut memiliki panjang 2,8 km yang berfungsi untuk menghentikan aliran air dari laut utara serta sebagai penghubung antar pulau. Dengan adanya penghalang badai Osterscher de Kering, juga bertujuan untuk menciptakan danau yang dapat menyediakan air tawar. Pada waktu itu, untuk membangun penghalang badai Osterscher de Kering dibutuhkan kaison yang memiliki pintu air. Hal ini dikarenakan di tempat akan dibangunnya bendungan memiliki arus pasang surut yang kuat sehingga untuk memudahkannya digunakan kaison yang memiliki pintu air. Berbulan-bulan sebelum proses pemasangannya dilakukan, pengujian model hidrolik di Waterloo Bosch dilakukan oleh para insinyur. Mereka membuat model skala kecil dari kaison. Semua telah diberhitungkan oleh para insinyur, bahkan saat kaison berputar, para insinyur memikirkan metode terbaik agar dapat terpasang dengan aman. Ketika kaison telah dipasang di posisinya, para pekerja melepas penutup kaison kemudian pintu air diangkat dengan mesin derek. Proses melepas dan membuka pintu air ini pun sama persis dengan yang dilakukan oleh para insinyur di Waterloo Bosch. Tujuan dibukanya pintu air adalah agar arus pasang surut yang kuat di kanal itu dapat berkurang dan berkurangnya arus itu pun telah diprediksi oleh para insinyur saat pengujian model. Nantinya, ketika semua kaison telah terpasang, barulah secara bersamaan akan ditutup pintu airnya. Untuk saat ini, tempat di mana bendungan Osterschal de Kering ini berada merupakan lokasi rekreasi populer bagi wisatawan, terutama untuk windsurfing. Sedangkan di bagian sisi utara bendungan terdapat pantai sebagai tempat rekreasi yang luas. Penggunaan model juga masih digunakan seperti dalam proses renovasi Afsuit Dijk, sebuah proyek Delta Works, untuk mengatasi banjir pada sekitar tahun 1927. Belanda membangun bendungan yang merupakan karya modern pertama di Belanda. Bendungan sekaligus jalan raya ini merupakan bagian penting di Belanda yang membentang sepanjang 32 km dan menutup Ije Selmir dan Laut Warden. Karena telah berumur lebih dari 90 tahun, sehingga diperlukan renovasi skala besar. Dalam renovasinya, bendungan akan diberi refetmen, atau struktur pelindung baru di bagian sisi Laut Warden. Nantinya akan diberi tambahan lapisan baru dari beton tulangan sehingga bendungan dapat bertahan dari erosi maupun badai ganas yang datang tiap 10.000 tahun sekali. Lokasi untuk menguji lapisan pelindung yang baru dinamakan Delta Flam. Delta Flam ini merupakan fasilitas yang dapat menghasilkan gelombang air buatan terbesar di dunia. Pada Delta Flam memiliki panjang 300 meter, lebarnya 5 meter, kedalamannya 9,5 meter, dan dapat menghasilkan gelombang air yang tingginya mencapai 5 meter. Di tempat uji ini akan dibuat model skala dari lapisan pelindung yang baru yang nantinya akan dipasang pada sepanjang bendungan Afsluit Dik. Pada saat pengujian, model lapisan pelindung yang dipasang akan diberi gelombang air secara terus-menerus. Tiap jamnya akan dihitung serta direkam menggunakan sensor seberapa sering meluapnya air pada lapisan itu. Melalui pengujian di Delta Flam ini juga berfungsi untuk mengoptimalkan desain dari balok beton yang akan dipasang di bendungan Afsluit Dik. Sehingga nantinya akan didapatkan desain lapisan pelindung yang stabil serta dapat menangani badai yang akan terjadi secara terus-menerus. Setelah dilakukan proses pengujian, dilanjutkan dengan proses pemasangan lapisan pelindung dalam skala asli di bendungan Afsluit Dik. Pada tahun 2019, proyek penguatan dan renovasi pada bendungan Afsluit Dik dimulai. Renovasi tersebut menghabiskan biaya mencapai 8,9 triliun rupiah. Mereka membutuhkan 75.000 balok beton sebagai lapisan pelindung yang masing-masing beratnya mencapai 6 ton. Selain itu, pada bendungan juga dibangun saluran air yang baru yang dilengkapi dengan teknologi terkini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe UNIX3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!